Eee... satu, karena pilihannya tepat, tuh kan... Ah jangan... Kayaknya... Gak bisa, kamu jangan di sini... Gak mau kepedean... Ulang ya mas, maaf ya mas... Iiiih... Eh kamu lagi gitu-gitu ngapain... Kami menikah udah... Mau 18 tahun... Kurang lebih udah sekitar jalan 3 tahun... Sekitar hampir 5 tahun... Kami itu menikahnya muda... Aku masih umur 20... Om itu umurnya 2-3... Kita pacaran tuh dari SMA... Jadi waktu itu kita udah pacaran 5 tahun... Kita kuliah bareng... Setiap hari berangkat bareng... Kuliah bareng... Pulang bareng... Cuma tidur doang yang gak bareng... Itu udah bagian jadi rutinitas... Yaudah deh kawin aja yuk gitu... Sesimpel itu sih... Karena pada waktu itu kita beneran... Masih kecil dan belum ngerti apa-apa gitu... Karena memang... Udah takdirnya kali ya... Dipertemukan jodoh dengan mas Pitra... Alasannya kalau misalkan dipilih salah satunya adalah... Mas Pitra orang yang baik dan bertanggung jawab... Hobi... Kalau mas Ridwan sih gak usah ditanyakan lagi ya... Dia... Semua orang juga tahu dia hobinya otomotif... Mobil ya... Yang paling jelas kelihatan kan... Mobil dan segala tetek bengeknya... Salah gak gadget lah... Ya cowok lah... Balap-balapan... Dan kalau hobinya mas Pitra... Salah satunya yang sama adalah makan dan jajan... Kuliner-kulineran gitu... Sama mas Pitra... Biasanya... Suka keluar kota untuk cari makanan aja sih... Kalau saya sih... Hobinya mungkin... Kalau sekarang di rumah suka masak... Buat keluarga... Terus suka juga memanah... Berkuda... Aku tuh bosenan... Jadi ganti-ganti... Kalau lagi suka masak... Ya masak... Belajar... Nanti kalau udah bosen ganti lagi... Tapi aku... Cobain beberapa hal... Selalu... Belajar sampai bisa... Sampai jadi trainer... Tapi kalau udah... Ya udah nanti aku ganti... Cari lagi aja gitu... Hmm... Hobi yang dilarang... Apa ya... Gak ada sih... Hobi suami... Ada yang dilarang gak ya... Kayaknya sih gak ada yang dilarang... Saya justru seneng gitu... Kalau... Melihat orang itu... Punya passion... Punya hobi... Jadi dia kan tau gitu... Dia sukanya apa... Bisa menikmati hidupnya... Dengan hobinya itu... Kalau urusan rumah tangga... Kayak kebutuhan rumah tangga... Pastinya aku... Karena kan... Sebagai wanita... Mungkin lebih... Lebih wise lah... Menggunakan... Keuangan di rumah... Karena kayak... Beli apa-apa juga... Mesti dipikirin... Dan kalau kayak mas Fitra... Mungkin... Tau lah ya... Sering jajan mobil... Ditabungan abis... Tandek... Hahaha... Aku beli... Hahaha... Astagfirullah Zim... Kekuitansinya... Kan kamu suka katanya... Ah ini mobil tes kemarin pakai ini... Mobil tesnya udah aku balikin... Gak bercanda kamu... Gak bercanda tuh... Periksa aja surat-surat itunya... Bukti transfer semua... Astagfirullah Zim... Sampe geter nih aku... Kok geter sih... Kan enak... Kita belum pernah punya mobil listrik sayang... Terus maksud kamu jemput aku ngapain? Biar bisa ngerasain... Ngerasain rasanya mobil listrik... Langsung pertama... Kalau ini kan... Bukan pinjeman... Kalau keuangan itu... Tetap dibagi dua ya... Kalau kami... Soalnya kan... Kalau saya urusannya yang rumah tangga... Kalau Mas Rituan... Dia urusannya yang tentang pekerjaan... Itu kan tetap terpisah ya... Jadi saya kan gak tahu menau tentang... Kebutuhan pekerjaan dia itu apa... Dan dia juga gak tahu kebutuhan... Rumah tangga itu apa aja sih... Kalau cowok kan suka gak terlalu... Ngerti gitu ya... Aku buat budget... Jadi kayak pengeluaran per bulan aku itu berapa... Terus aku ajuin ke si om... Nah itu yang bener-bener bulanan daily... Kayak bayar listrik... Bayar sampah... Gaji... Dan bayar sekolah anak-anak... Itu aku ajuin... Nanti dia ACC... Kalau udah approve gaji bulanan itu... Dia kasih ke aku... Nah sisanya itu semua si om yang pegang... Nah nanti kalau misalnya... Kayak aku mau beli sesuatu... Atau aku beli sesuatu yang jumlahnya besar... Untuk anak-anak... Liburan dan lain-lain... Itu uangnya dari si om... Yang aku harus bikin... Budget baru lagi... Yang untuk di approve... Alasannya kenapa yang lebih dominan si om yang pegang... Karena emang dia yang cari duit... Aku kan ibu rumah tangga... Terima beres aja gitu... Dan aku juga males mikirin... Kayak investasi... Uang dana pensiun... Terus kayak pendidikan anak... Ya udahlah... Terima beres aja gitu... Yang penting kalau minta uangnya ada... Kayaknya semua orang udah pernah tahu ya... Kalau Mas Pitra itu sering banget beli barang... Atau beli mobil yang... Tanpa izin istri... Pastinya sering kayak gitu tuh... Terulang banget... Papa Unggal itu... Pasti kalau setiap beli sesuatu... Yang belum bilang... Sebelumnya sama aku... Pasti malemnya itu... Atau besok... Sebelumnya pasti ngajak makan malem... Itu tuh pasti banget dilakuin... Dan yang kedua pernah... Waktu itu beli karet... Ketahuan... Akhirnya Mas Pitra masakin stick buat aku... Terus yang ketiga... Ini yang udah ketahuan sih... Jadi yang sebelumnya itu... Mas Pitra beli kona... Tapi nggak bilang ke aku... Tapi sebelum beli kona... Mas Pitra beliin aku pespa... Nah itu tuh... Itu salah satu tekniknya Mas Pitra... Untuk meredakan... Emosi istrinya... Kadang-kadang dia juga bilang... Dan kadang-kadang dia juga nggak bilang... Tapi saya sih nggak terlalu masalah... Karena kan... Itu urusan pekerjaannya dia... Jadi dia yang lebih tahu... Apa yang dia butuhkan... Yang penting... Semuanya itu rasional... Jadi... Harga belinya juga masuk akal... Kalau dijual juga... Harganya masih bagus gitu... Jadi kan buat investment juga... Dan yang paling penting juga... Harus ada catatan... Ini... Laporan keuangan... Dalam hal keuangan... Trust itu harus dibuktikan... Dengan catatan keuangan ya... Jadi nggak sekedar... Dalam bentuk kata-kata doang gitu... Jadi si Om itu... Kalau mau beli barang sih... Most likely nggak minta izin ya... Karena kan itu... Uang-uang dia juga sebenarnya... Tapi kalau kita sih... Lebih fair gini aja... Kita tuh selalu ngomongin di depan... Kita sepakatnya... Aku nggak terlalu peduli... Dia mau beli apa... Mau... Mau beli mobil... Atau beli apa... Dia lebih ke nanya... Eh ini gimana ya... Lebih diskusi sih... Bukan minta izin gitu... Pernah nggak beli sesuatu... Ketahuan... Nggak bilang gitu... Sebenarnya sih nggak ada yang ketahuan-ketahuan... Sampai gimana gitu ya... Kadang tuh mereka suka boong... Oh ini punya si A dititipin di sini... Oh ini punya si B dititipin di sini... Atau misalnya... Aku dapet dari si A dibeliin... Gitu... Nggak mungkin lah... Kok banyak banget orang ngasih-ngasih mulu... Kan kita juga nggak bego-bego amat... Aku juga nggak terlalu masalah... Kayak terserah lo mau beli apa... Mau beli ini... Yang penting... Segala kebutuhan yang aku pengen tuh terpenuhi... Jadi... Nggak pernah menjadi suatu masalah besar sih... Dan hari ini merupakan hari yang sangat... Amat berbahagia sekali... Karena... Ini adalah... Pertama kali kami... Punya Porsche... Porsche... Apa maksudnya punya Porsche? Aduh nggak? Kamu udah berapa lama di sini tadi? Udah dari tadi... Aku beli dari situ... Aku nyapu tuh di depan situ... Iya ini Porsche... Keren kan? Lihat loh... Lebih keren daripada Beetle kemarin... Maksudnya apa? Coba jelasin dulu... Ini aku beli... Ganti Beetle kemarin... Kan aku bilang suruh ganti mobil gede... Kenapa gantinya mobil kecil lagi... Ngapain berdua-berduaan mau naik sama siapa emangnya... Aku minta vakumannya nggak dikasih... Tiba-tiba di halaman ada... Vespa gitu... Katakanlah... Tiba-tiba di halaman ada motor apa gitu... Karena saya udah trust tadi... Jadi saya... Nggak mempermasalahkan itu... Jadi... Bukan sekedar hanya untuk... Gobi yang... Foya-foya... Hura-hura... Atau hedonisme itu ya... Tapi juga memang buat pekerjaan gitu... Tuntutan pekerjaan... Pernah... Pernah banget... Ada salah satu barang yang... Dia beli tapi nggak bilang... Mungkin kalau yang udah pada tau... Karet ya... Karet BMW... Nah itu parah banget... Saya mau cerita sedikit... Ada satu hal yang... Diprotes... Oleh istri saya... Jadi istri saya tau... Ini mobil mau di restorasi... Itu nggak ada masalah... Dia chatnya... Dia juga seneng lihat chatnya... Tapi satu yang bikin dia shock... Adalah karet mobil ini... Yang harganya sampai 28 juta rupiah... Karena itu sama sekali nggak bilang... Dan tiba-tiba... Aku lihat slip... Pembayaran... Yang harganya sekitar... Kurang lebih 30 juta... Dan itu aku kaget banget... Oh... Suami ketahuan beli barang mahal... Sampai berantem... Nggak pernah sih mah... Awan-awan aja... Awan-awan aja... Salah satu barang yang bikin kita berantem... Itu sebenarnya nggak ada sih... Cuman yang... Agak lumayan kesel ya itu sih... Karet... Karet BMW... Kalau berantem gara-gara beli barang mahal sih... Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ya... Yang penting itu uang-uang dia... Terserah dia mau beli apa... Yang penting aku mau minta apa... Uangnya ada... Gitu aja... Misalnya suami menyenangkan... Menyenangkan diri sendiri... Dan bisa menyenangkan istri juga... Selama itu imbang sih... Nggak masalah gitu... Belanja barang mahal... Nggak ketahuan... Aduh apa ya mbak ya... Nggak pernah sih kayaknya... Ya... Nggak pernah... Paling saya... Beli apa... Baju... Peralatan masak... Nggak ada yang... Gimana-gimana banget harganya... Aku sendiri sih... Kalau belanja barang mahal itu... Kalau duitnya nggak minta ya... Misalnya gini kan... Itu ada uang bulanan aku... Misalnya aku bisa nyisiin uang bulanan aku... Taruhlah 5 juta sebulan... Terus tiba-tiba aku pergi... Aku pengen beli tas baru gitu... Ya itu aku nggak pernah minta izin... Karena itu... Menurut aku itu udah hak aku... Dan terserah aku mau beli apa... Tapi kalau misalnya... Memang aku mau beli yang di luar dari... Aku nggak punya uangnya... Ya itu kan aku harus minta gitu... Jadi sebenarnya... Kalau ngumpet-ngumpet sih... Enggak gitu... Ya pasti kan tahu... Karena emang udah jelas aja... Uangnya dari mana gitu... Barang mahal tanpa sepengatuan suami... Kayaknya nggak ada deh... Tapi direncanakan akan... Membeli barang yang mahal dan tanpa izin... Gimana rasanya... Pengen tahu juga... Feedbacknya Mas Pitra... Gimana kalau aku beli barang mahal... Tanpa bilang suami... Dibalikin... So far sih belum pernah... Kalau misalkan kayak beli... Barang-barang cewek kayak tas gitu-gitu... Itu sih dari tabungan aku sendiri... Jadi keinginan yang belum tercapai... Yang pengen dibeliin sama Om itu adalah... Aku pengen punya rumah sendiri... Di luar rumah yang kita pakai sekarang... Istilahnya... Kayak rumah tabungan... Kayak misalnya... Vila di Bali gitu... Itu cita-cita yang belum kesampean... Atau misalnya apartemen di mana gitu... Kayak yang emang buat simpenan aja gitu... Kayak aku pengen tuh punya itu... Dan itu belum kesampean... Mobil... Cybertruck... Tesla... Beliin ya... Papa Ugal... Mungkin pengen lebih... Sama-sama... Belajar kali ya... Berdua... Belajar sama-sama... Dalam hal... Lebih mendekatkan diri kepada Allah... Gitu sih... Kalau saya... Kayak lebih... Apa ya... Lebih taat lagi gitu sih... Itu sih keinginan saya yang terbesar... Gitu... Kalau... Keinginan yang lain-lain... Ya semoga aja pekerjaannya tambah lancar... Benar... Sayang... Pokoknya... Ingat ya... Jatah aku... Kalau kamu belanja apa-apa... Jatah aku jangan lupa... Itu aja sih... Yang penting... Supaya kita sama-sama balance... Pesannya... Untuk Papa Ugal... Tetap patuhi ISO... Dan SMI... Jangan lupa... Kalau beli mobil... Atau beli apapun... Ijin dulu ke istri... Nah... Dan yang kedua... Jangan terlalu sibuk... Itu buat istri dan anak... Itu aja...